Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel ini Dan oke ya, jadi ini loh Sudah hampir atau belum ya Belum atau sudah mau satu minggu Genos SSR datang ke One Punch Man, the strongest server global ini ya Si Genos SSR ini atau namanya Genos Full Power ya Kalau di in-game ini namanya Genos Full Power Cuman kalau kita lebih enak nyebutnya Genos SSR gitu ya Nah gitu guys ya Nah jadi kebetulan hari ini udah hari Sabtu Dimana seperti kalian tau Di hari Sabtu ini tiap minggunya di One Punch Man ini Ada yang namanya turnamen ya guys ya Nah jadi di turnamen ini tiap minggunya ada kayak kejuaraan gitu Tiap minggu Jadi ini udah biasa banget buat kita ya Nah jadi pada kesempatan kali ini Gue bakal nge-review Si turnamen hero setelah kedatangan Genos SSR ya Dari mana sebelumnya itu masih Kita masih di meta Hyper Garo ya Buat biasanya para spender gitu dia Memakai meta Hyper Garo Nah kalau kita bisa cek di arena ini Eh di rank ini Ini si top satunya aja dia mainnya tetap Hyper Garo ya Garonya udah limit break bintang 5 Awakennya juga Awaken bintang 5 Kipsacknya aja bintang 4 coy Gak nanggung-nanggung dia langsung bintang 4 Nah jadi ini gue sekalian nge-review dikit Top 1 Garo ya Top 1 BP Sama arena juga ya di server 208 ini Nah jadi dia Nicknamnya si Maro Maro ini ya Nah jadi Garo nya itu dia attacknya ada di 700 ribu HPnya 2 juta ya Rate critnya ada 28% Crit damage critnya 169 atau 170 ya Nah jadi Dia ya basicnya seperti ini ya Attack-attack Ini dia belum dapet Mungkin dia belum dapet ya Yang attack-attack atau attack apa selain defense Pokoknya kurang bagus ya Seperti biasa attack-attack dibintangin Ini attack speed gak terlalu ini Buat buffnya pastinya dia naikin Mungkin Mungkin ini dia lagi dipinjem-pinjem aja ya Buat marknya Dia pake W dan co Ini berapa? 1, 2, 3, 4 4 mark step 1, 2, level 6, 5, level Eh 2, level 5 Cow Eh dan Ini ya sultan ya Tidak perlu diragukan lagi Coba kita ke karakter aja ya Seperti biasa 2 ini dia masih main Hyper Garo ya Nah ini Nomor 4 ini Dia udah pake si Genos SSR Cok ya Ntar review dikit deh ya Nah buat si Genos SSR-nya ini Dia HP-nya di 3,6 juta Ini udah gede banget Kalo buat gue Kalo kata gue ini udah gede banget Dia ini ngomong-ngom pake setmong ya Setmong ini dia Tambahan 60% speed Dimana dia speednya 685 Cok Ini dia pake HP Crit Kritikannya 22 HP speed 54 HP speed lagi Dan HP-HP ya Di 3,6 Attack-nya 280 ribu Rate critnya 78% Buat buff gear-nya Rata bintang Enggak Bintang 4 Bintang 4 Bintang 3 Ini bonus speed-bonus speed Ini HP-HP-HP Tambahan damage 12% Red crit ada 2 Ada 3 Cuman yang red crit yang bawahnya Belum 12% Dimana kalo Berarti ini total 6,7,8 8% lagi ya 8% lagi Dibisa berarti Dibisa Dibisa di 86% Cok Kritikannya Dan Ininya Level 6 Level 5 Ini Ini belum kebuka Satu Belum kebuka Satu aja ada 3 juta ya Juga udah frame merah Cok Eh Sultan ya Gimana lagi ya Nah jadi kita langsung Cus aja Ke turnamen ya Cok ya Jadi buat di turnamen hero ini Gue masuk turnamen hero Cuman seperti kalian tau Terbantai ya Sekarang gue masih terbantai Gara-gara gue masih Makin meta old banget Meta core Child emperor ya Cok ya Jadi gue bakalan sabar aja Sampai meta bomb keluar ya Cok ya Oke Langsung aja Nah Jadi si Pemenangnya ini Ada si TH Romeo Ini gue nge-review Dari Empat besar aja Karena kalau di Lapan besar Lakukan kelamaan videonya Gue sekalian Nge-review yang monster Tipis-tipis aja Cok ya Langsung yang finalnya aja Nah jadi kita langsung Terus aja ini Yang di Posisi Sebelah kiri Ada TH Romeo Ngelawan si Links ini ya Kita cek dari Links dulu Ini dia pake meta Dia masih Dia masih pake Garo Dan juga udah bawa Si Genes SSR ya Si Genes SSR nya Ini udah limit break Bintang 4 Awaken 3 Ini kayaknya Awakennya Si TTMama Ini kayaknya Diambil ya Dipindahin ke Genes SSR Dia juga Bawa Magic Man Oke Si TH Romeo ini dia Oke Nah Ini Ini masih Kalau di hero Kayaknya meta Paling bagus Begini ya Dia bawa Rin-rin bintang 5 Pasti naik Pasifnya Pokoknya pasif Rin-rin itu dia Nikatin Heal Red Kalau si Kan si Apa Korzumi Mento Dia tiap turnnya Ada kayak Apa namanya Nge-heal gitu ya Selama 2 turn Ini Dia ditambahin Heal Red nya Sama si Rin-red ini Kalian udah pada tau Harusnya Nah Dia juga bagian SSR Waddle limit break Bintang 3 Awakened bintang 2 Oke Kita langsung liat aja Pertandingannya Let's go Oke TTM ultra ultimate Coy Coba nih Gue pake Pes 2 aja Biar ini sedikit Tadi garonya berapa Gue gak fokus 3 jutaan ya 1 juta Pas 3,2 Keset Kenaik kayaknya nih Orangnya Oke Ini dia Genos SSR Cedung 5,4 juta Coy Ini baru limit break Bintang 3 Oke Ini dia Cedung 7,5 juta Oke Sekarang kayaknya kita pake Plus 3 dulu aja Kalau pas minal Baru pake Plus 2 nya Coy Seh 400 ribu Lohnya aja 250 ribu Coy Kayaknya udah keliatan Yang menang Dimana si Romeo ini Dia menang speed Coy Menang speed Garo sama Genos SSR nya Garao sama Kedua hero 1,2 Oke Dimana KTR Bp nya beda 200 ribu Kurang lebih Nah oke Jadi kita ke Ini Sebelah kanan Sini Ada si Yes Yes Dia gak bawa Garo Cuma Genos SSR Atomic Samurai TTM bintang 6 Amai bintang 7 Eda Aloy bintang 5 Ini si Genos SSR nya Udah limit Berbintang 4 Awakennya Bintang 3 Coy Ini si Hinokami Ya Hinokami Ini dia Wih Ini dia Kayaknya line up nya Agak sama Kayak si Romeo ini Cuman bedanya Romeo ini Dia bawa Rinrin Ntar ini dia Baunya bang Coy Bangnya udah frame Merah juga Garo nya Bintang 4 Genos SSR Bintang 4 Set 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 Oke Langsung aja Kita cek ya Kita cek penandingan ya Coy Ini moga gak kelamaan Oke TTM Seperti biasa Meta ini Ultra ultimate Cok 3,9 Minta Amainya cuman Gebuk biasa Oh buat dapet energi Oke Buat dapet energi Buat si Genos SSR Genos SSR Cedum 3,4 Juta Oke Dibalas Sama genos SSR Hino kami Tadi 3,4 Sekarang berapa damage nya 4 juta Beda 200 ribu Coy Main kerasa ya Perbedaannya 200 ribu Tapi tadi dia ke Eh gak sih Gue kurang perhatikan Coy Enggak gak Jadi Oke Masih Keliatannya Hino kami menang ya Ini sudah Lebih Lebih unggul Hino kami ini Oke Ini dia Berapa damage nya 3,1 Dan flash cycles Langsung tumbang Langsung dibalas Lagi 1,5 Sekarang tinggal 2 melawan 4 Coy Wadidak Kedua orang 1 juta Perkutalan Mbak Ras Rebu Lumayan ya Oke Kayaknya Sudah terlihat Siapa yang bakalan Menang Coy Si Hino kami Dijelas menang Ya Aloy gak bisa Ngecarry Susah Apalagi dia Bawa Garo Sama Bikin SSSR Sama Sama Nih Gue masih Ini ya Buat Eh ntar gue jelasinnya Belakangan ya Bis beres Menyaksikan final Ini Ini udah kurang Kita skip Oh gak usah Gak usah di skip ya Oke Hino kami menang Eh iya sih Walaupun BP nya beda Hampir sejuta ya Lihat aja nih Ini BP nya berapa nih 11,4 11,5 lah ya 220 ribu Dua gak kerasa Ini 9,8 Beda 1,5 lah ya Tapi masih menang Hino kami That's why Oke Kita langsung aja ke finalnya Let's go 1,4 Resifasnya Eden 1,3 1,4 Juga lah 10 ribu Gak dihitung lah ya Garo nya berapa nih 3,4 Fixed set Knight Extra damage nya 1,1 juta Oke Gino SSR nya Gak nge skill Si Romeo Gino SSR nya 3 juta Juga ya Extra damage nya 1,4 juta Oke Rin-Rin nya sudah tewas Oke Udah gak ada extra damage nya Splash-splash ini Oke Dia baru dapat energi Setelah aloh ya Berarti Kayaknya tadi ada yang salah Dari Jadual energi nya 400 ribu Satu orang Gila Extra damage nya 770 ribu Garo nya berapa 2,2 juta Langsung dibalas Bagi Garo SSR 1,8 ya Oke Mereka memilih Sepatan buat heal Wuh kan Heal nya langsung deres coy Langsung sehat Walafiat lagi semuanya Gino SSR nya 3,6 juta Yang cedar 400 ribu Ini udah keliatan Siapa yang bakal menang Ya Si Romeo lebih unggul Ini Garo nya udah Pecahan nilding nya Oke Gino SSR nya masih Bisa immortal sekali lagi Ini udah keliatan banget ya Siapa yang menang ya Dia Garo nya masih Belum pecahan nilding nya Nah ini Ini Flash-flash sebentar Langsung di Uwadida Mudar Dan internalin juri Langsung di Eksekusi ya Gila banget coy Si Gino SSR ini Wih Power of Gino SSR Cuman kalau tanya gue Gacha apa enggak Enggak Kenapa Simple Gue udah Give up di arena oriented Di apa arenaan Gue udah give up Soalnya susah banget Kecuali Bentar ya Tatsumaki V2 Gue nanti Mau gacha Si Eh nanti Gue jelasin ya Nah langsung kita ke monster aja Kita langsung ke finalnya Ini ada Poison Melawan Denizan Oh pas ini nih Top 5 arena Melawan si Top 4 arena Oke langsung kita saksikan saja Bagaimana pertandingan Oke dia main Glory Boss 1,2 Glory Boss nya Sakit juga nih Ikmirunaro 6,7 juta Cok Tapi langsung Sehat lagi Semuanya Dan 1 juta Phoenix man 1,5 Boros Miku 8,3 juta Coy Gila Oke Abis ini kita bakal liat Boros nya Ngeskill Ultra Temen dari Boros 4,9 juta Coy Sampe sayangnya Ke Phoenix man Kalo ke Gioro Gioro itu Itu bisa lumayan ya Bisa ngilangin pas Sampai si Gioro Gioro 1 juta Digebok biasa Kak Butohnya Langsung di Miku Miku 5,1 juta Coy Abis ini Langsung set Alafiat lagi Semuanya Dan 1,2 Dari Phoenix man Terus Terang Boros Masih bintang 2 900 ribu Kurang kerasa Emang Boros Masih bintang 2 Coy Boros bintang 3 Udah lumayan Udah bisa awaken 5,2 Oke Ini buat Yang penasaran Gue bakal Gacha apa Ntar bakal Lari di akhir video Habis Kita menyaksikan Pertandingan Di Turunin monster Ini 1 juta Gebuk Eh apa Bogementahnya Oke ini Ini bakal lama Ini Monster ya Heal-heal Semua ini Eh iya Ini semuanya Ngeheal Coy Kabuto Kabuto Ultrinya Ngeheal Si Gogetsu Ultrinya Ngeheal Boros Ada yang ngeheal Dia ikut ngeheal Oke Borosnya Tewas Boros Dari Tewas 4,8 Boros Yang Poison Juga Udah Tewas Ini harusnya mati Sini Kebutuhannya Oh Gak mati Coy Oke Kayaknya Denizen yang menang Eh Tadi gue lupa Siapa yang menang Coy Oh Gak 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 Coy Phoenix Men Gila Oke Guys Jadi itu Orang lebihnya Suasana Turnamen Hero Setelah Kedatangan Guinness SSR Ini apa Oh Ini Club contest Lumayan Kita sekalian Buka Kita sekalian Buka Ini Kita buka Please Fragment SSR Monster Oh Dapetnya random Dia Oh Gue kira Gue kira Coy Kita buka Aja Dapet diamond Gak dapet diamond Nah Kita buka Ini Equip Orang Kalau gak Wild Attack Attack Knight Attack Attack Atau Sweet HP HP Kita dari sini Dulu Formal Defense Oke Defense Ada kebuang Please Give me nice Give me nice Sweet HP HP Astaga Nah Lepas Oke Nah jadi gue jelasin Sesingkat-singkatnya nih Kalian bisa liat Black ticket gue Ada 253 Nah Kalau kalian tanya gue gaca apa Gue bakalan gaca si Boros Bang kan Bener Boros udah kelewat Nah Jadi Kalau kalian ini Perhatiin tuh Jadi ntar si One Punch Man Bakal ada anniversary Yang ini terjadi juga di Server Cina Eh Cina ya Ya Cina Ada anniversary Pokoknya ada Ada 4 hero gitu Itu bisa digaca juga Nah katanya Nah katanya dia Bisa gue rentin itu Di 120 Katanya Katanya Kalau iya mungkin Kemungkinan dari 90% Gue bakal gaca Boros Kenapa Gue mau nikatin skor di Club challenge gue ya Dimana club challenge gue Paling gedenya aja Baru 33 juta Cok Nah ini Menurut gue ini masih kurang banget Masih kurang banget Gue belum puas Nah ini dia nyerang pake Boros kan Makanya gue pengen pake Boros Cok Gue pengen Ambil Boros Tapi Antara gue Ini masih belum fix Yang fix Bulan depan Kita gaca nyamuk ya Dimana gue udah nyiapin nih Gue buat nyamuk Dikit-dikit dulu aja Jadi ntar gue tinggal reset aja Coy si nyamuk gue ini ya Ini buat Timit breaknya Masih limit break Bintang 5 Awakennya ini Bakal gue jalanin terus Gue punya kartu reset 1 ya Bakal gue kasih kesinyamuknya Oke jadi segitu dulu aja Buat video kali ini Makasih ya buat kalian yang udah Nonton videonya Boleh di klik tombol like Sama subscribe ya Kalau gak mau juga gak apa-apa Sekian dari gue Thank you for watching And see you the next video Bye-bye